Intro Saudara saudariku yang dikasih Tuhan Hari ini kita memasuki hari Rabu Prapaskah yang pertama Injil hari ini berbicara tentang tanda Tanda yang menghantar orang pada pertobatan Tanda senantiasa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari Baik dalam relasi kita dengan Tuhan maupun dengan sesama Tanda amat membantu kita untuk mengerti dan memahami Apa yang harus kita lakukan dan kemana kita harus pergi Dengan kata lain Tanda menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam hidup manusia Saudara saudariku yang terkasih Hari ini dalam Injil Lukas Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat menuntut suatu tanda dalam diri Yesus Tanda bahwa ia adalah seorang utusan Allah Tetapi kalau kita sungguh-sungguh cermati Injil yang kita dengarkan hari ini Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Tidak mampu menangkap tanda itu Mengapa? Karena mereka Dalam diri mereka Tertutup Tidak percaya Bahwa Yesus adalah tanda kehadiran Allah sendiri Dalam diri mereka Melihat Yesus Kehadirannya menjadi tanda dan ancaman bagi mereka Yesus menjadi tanda ancaman bagi eksistensi mereka Para saudaraku yang terkasih Apa pesan Injil ini bagi kita Kita diingatkan kembali Akan iman kita Kita yang mengiman Yesus Kita yang sungguh-sungguh diberi karunia percaya kepada dia Perlu kita renungkan Apakah kita masih mampu melihat tanda itu Tanda kehadiran Tuhan sendiri dalam hidup kita Saudara-saudariku yang terkasih Tentu kita tidak ingin jatuh Dalam dosa yang sama Dalam kesalahan yang sama Yang telah dilakukan oleh para ahli farisi Dan ahli-ahli taurat itu Maka perlu kita membuka hati Perlu kita berani untuk mendengarkan firmannya Tinggal dalam firmannya Tidak hanya tinggal Tetapi kemudian Melaksanakan firman itu Dalam kehidupan sehari-hari Sehingga kita sungguh-sungguh Mampu melihat tanda Kehadirannya dalam hidup kita Dan tanda inilah Yang kemudian Menghantar kita Pada suatu perubahan Yaitu pertobatan Terus menerus Selamat belajar Untuk melihat tanda itu Tuhan memberkati